Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Ini kebetulan kita di Pasar Mudel Ada satu penjual bakso Satu di depan Pasar Mudel Ini istilahnya Mie ayam dan bakso Busronto Ini kelihatannya Baksonya enak karena kelihatan besar-besar dan bersih Nah ini murah meriah Nanti kita akan tanya betul-betul murah tidak Nah Bakso memang menjadi makanan yang Sudah sangat umum di masyarakat perdesaan Juga mie ayam Nah kita akan tanya Karena ini tempatnya sangat strategis Dekat perempatan Mudel Tentu saja Ini nanti menjadi Apa ya Referensi bagi Bapak Ibu yang ke Pasar Mudel Belilah bakso nya Busronto Mie ayam Busronto yang ada di depan Pasar Mudel Bapak Ibu sekalian Ini tampilan mie ayam dan bakso nya Busronto Ini dari muka kelihatan seperti ini Dan tempatnya memang persis di utara Pohon beringin besar Sendang Mudel yang ada di Mudel ini masuk pedukuan mana Bu Di pedukuan Bandung Donomulyo Nanggulan Pulontogo Jadi Ini masuk pedukuan Bandung Kalurahnya Donomulyo Kapanewonnya Kapanewonnya Nanggulan Dan Kabupatennya Kelompok Ini tampilannya seperti ini Ini ada bangunan tersendiri di sebelah utaranya Dan Ini Kelihatan Bakso Tahu pelempungnya Mie nya dan seterusnya Kemudian ada mie ayam Ditambah Dengan pangsit Nah ini Tempat duduknya juga Cukup luas Jadi Bapak Ibu bisa mampir Sejuk Minumannya Kelihatannya juga bergama Bu Saikem Bu Saikem nyata dimana Mau tanya-tanya Ini sama Pak Saikem Jualnya sama Pak Saikem Bu Ini mau tanya-tanya Ini Ini kelihatannya Bangunannya kan udah permanen Ini Ibu jualnya Sejak kapan? Sejak 16 tahun 16 tahun itu berarti Tahun berapa itu mulai? 7 Sudah 2005 ya Sekitar 2005 ya Berarti tinggal sini Ini rumah Memang rumah sendiri? Oh sewa Tapi 16 tahun sudah ada Berarti sudah beranak pinak Putranya pintar Anak putranya Dua Oh dua Ikut KB ya Bu Dua anak cukup Tapi putunya berapa sekarang? Satu Oh sepertinya satu Nah ini sejak awal Yang dijual Mie ayam dan Bakso ini? Iya Oh ya Terus Harganya berapa Bu? Satu porsi? 7 ribu 7 ribu Peran ya Itu isinya Baksonya berapa? Kalau Bakso? 6 6 Terus tambah mie sama Termasuk baksonya itu ya Kalau mie ayamnya? Mie ayamnya sama Mie ayamnya juga 7 ribu Nah ini sementara yang beli? Dari mana saja? Dari mana-mana Ini sudah terkenal Dari anak-anak kecil Sampai dewasa Dari mana-mana-mana Pak Untuk Anu Bu Ini kedepannya Ini kelihatannya Pasarnya makin rame Nah ini pandemi ini punya dampak Tidak terhadap penjualan Ibu? Iya punya Tetepannya Tapi sedikit ya Tapi itu pasti bisa jalan ya Ini jualannya tiap hari? Tiap hari Mulai dari jam berapa Sampai jam berapa? Jam 8 Jam 8 Sampai jam 8 malam Makan di sini boleh? Bawa pulang boleh ya? Boleh Kalau beli 3 ada bonusnya? Tidak Tidak ya tetap Kalau 3 nya 20 ribu Oh 23 nya 20 ribu Mestinya 21 Agak banyak senyum Sama bonusnya senyum Terus Anu Bu Minumannya apa saja yang tersedia di sini? Esta, Eceruk, Kopi Esta, Eceruk, Kopi Ini harganya berapa? 2.500 2.500 Wih, itu murah ya Bu Di teman lain 3 ribu Kok tidak dinaikkan Bu? Tidak Di desa Pak Oh ya, tidak badan ini kok Makasih Bu Apa siapa namanya tadi? Bu Saikem Atau di sini tadi? Bu Seronto Bu Seronto Seronto itu berarti Suranta Oh, Suranta Makasih informasinya Bu Bapak-Ibu sekalian Demikian yang sudah Kita tanyakan ini pada Bu Seronto Ternyata bakso nya murah Hanya 7 ribu Kemudian Esteh macam-macam murah 2.500 Berarti Bapak-uang 10 ribu Ditanggung Bapak-Ibu Sudah kenyang di sini Dan mungkin masih ditambah bonus Tadi senyuman sama Ada senyuman dan juga Apa bisa gojekan Bisa duduk Bisa berlama-lama Murah senyum Tambah murah senyum Nanti saya minta nomernya Demikian informasi yang bisa kita sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati